Jujur, waktu saya baru menikah, saya memang hubungan saya tidak baik dengan mertua saya. Jadi saya sempat, saya sudah setelah menikah, saya tahu bagaimana mertua saya sangat dominan, bagaimana mertua saya tidak suka sama saya. Saya sering bilang sama suami saya, Waktu itu, aduh kalau saya tahu mama kamu kayak begini, saya tidak jadi nikah sama kamu. Saya tidak mau, ini pas sudah mau nikah, mamamu datang. Saya baru tahu modelnya kayak begini, aduh tidak cocok sama saya. Saya bilang seperti itu. Tapi setelah saya mengikuti Tuhan, saya tahu semua itu proses yang begitu luar biasa. Jadi konfliknya itu memang sudah banyak konflik yang menumpuk. Mertua saya kurang suka dengan saya, karena menurut mertua saya, ini suami saya ini terlampau membela saya. Jadi sejak menikah dengan saya ini, suami saya itu bela-belaan terhadap saya dan keluarga saya. Jadi kami ini kan dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Jadi mama, papa, mertua itu belum pernah punya rumah. Jadi kami diberkati, akhirnya kami bisa beli rumah waktu itu. Jadi setelah suami saya beli rumah, rumahnya di atas namakan ke saya. Ya sudah, kita tinggal di rumah itu. Nah, pokoknya intinya mertua saya itu tinggal gak seberapa jauh dari rumah saya. Itu dia ngontrak gitu. Kita kontrakin rumah di sana. Nah, waktu itu suami saya lagi berangkat ke Surabaya. Saya tinggal di Malang. Nah, datanglah suami saya. Dia ngusir saya dari rumah itu. Iya, mama dengan papa datang ke rumah saya dan dia ngusir saya. Dia bilang, ini rumah adalah rumah anak saya. Anak saya ini saya yang nyekolahin, saya yang besarin. Sekarang kok kamu yang enak-enak menikmati gitu. Jadi saya, waktu itu pokoknya dia mau pukul saya juga gitu ya. Dia mau pukul saya, ya saya sih sempat ya ribut lah ya sama mertua saya. Karena saya juga gak terima diperlakukan seperti itu gitu. Nah, terakhirnya dia keluar dari rumah saya. Dia teriak-teriak. Terus itu tetangga sebelah-sebelah itu pada datang. Karena mertua saya itu teriak-teriak gitu kan. Teriakin saya itu dengan kata-kata yang gak sopan gitu ya. Dia teriak-teriakin saya, bilang saya pelacur gitu kan. Apa segala macem hal-hal yang betul-betul membuat saya itu sakit hati gitu. Nah, setelah sore suami saya pulang, akhirnya saya ngepang-ngepakin tuh baju suami saya. Saya bilang, yaudahlah kamu pulang aja ke rumah orang tua kamu. Ya, karena saya ini gak mau. Gara-gara kamu saya jadi ribut dengan mama kamu. Intinya jadi bukan saya. Saya yang minta pulangkan saja. Jadi saya pulangkan dia gitu, pulangkan suami saya. Tapi setelah itu, saya ingat selama tiga bulan, itu kami gak pernah kontak-kontakan dengan mama. Suami saya ke rumah mertua saya dan memarahi mertua saya. Saya ingat itu udah sejak saat itu, kita berjanji gak bakalan lagi mau kontak-kontakan. Karena mama saya, mama mertua saya bilang, Kalau kamu berani ke rumah saya, saya akan siram kamu dengan air kencing dan kamu saya akan pukulin dengan sapu. Waktu itu dia, waktu dia udah marah besar dan pulang dari rumah saya itu. Jadi saya juga pikir, yaudah saya juga gak mau ke rumah dia. Selama tiga bulan itu setiap pagi bangun, itu selalu lagi sikat gigi. Itu yang saya ingat, itu mertua saya nunjuk-nunjuk saya, itu ngata-ngatain saya pelacur. Itu bisa saya nangis itu. Itu selama tiga bulan. Dan itu betul-betul saya gak ada damai sejahtera. Satu kali saya mengikuti satu ibadah dengan anak saya, si Angel. Waktu itu dia umur baru dua tahun. Saya bawa dia, saya nyetir sendiri ke ibadah wanita. Dan itu diceritakan tentang satu pengampunan. Dan saya membuka hati untuk saya mengampuni mertua saya. Karena saya mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Waktu itu saya pergi sama anak saya. Saya pikir kalau saya pulang dulu, saya minta izin sama suami saya, Pasti suami saya gak mengizinkan saya. Akhirnya saya pergi dengan saya bawa kendaraan. Dalam kendaraan itu saya menangis. Saya ingat sekali. Itu ada intimidasi dari kuasa kegelapan. Yang mencoba bilang, kamu nanti nyampe sana. Nanti kamu dipukul pakai sapu. Nanti kamu disiram air kencing. Tapi saya cuma bilang, Tuhan. Saya hanya mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan saya. Walaupun itu berat bagi saya. Saya gak mau melepaskan gengsi itu. Saya saat itu berkata, saya gak mau berkata bahwa mertua saya yang salah. Biar itu saya bilang, saya yang salah. Saya yang bilang, saya sebagai mantu, saya kurang berbakti kepada orang tua. Dan sejak saat itu kami menangis di dalam satu keluarga itu. Dan papa mertua juga nangis. Dia bilang, itu juga salah mereka. Dan akhirnya kami mengadakan rekonsiliasi. Dan kami boleh akur kembali. Tapi satu hal yang saya mau kasih tahu. Dalam kebenaran firman Tuhan perintah kelima itu. Dikatakan, hormatilah ayamu dan ibumu. Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan alamu kepada kita. Jadi setelah kejadian itu, masih banyak kejadian-kejadian yang lain. Yang harus saya alami. Yang rasanya tidak pantas. Tapi saya taruh di dalam hati saya kebenaran firman Tuhan. Bahwa kita harus hormati orang tua. Di sini dikatakan, hormati ayah dan ibumu. Bukan dengan catatan ayah dan ibumu yang baik-baik. Tidak ada tambahan yang baik-baik. Artinya, kita harus hormati orang tua kita bagaimanapun keadaannya. Waktu saya bicara dengan suami saya. Orang tua sudah tidak bisa berubah. Orang tua mertua saya itu memang dia Kristen dari lahir. Tapi saya bilang, dia sudah tidak bisa berubah. Kita yang masih muda, kita yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita yang harus berubah. Terus menghormati dia, terus mengasihi dia, terus mengampuni dia. Dan terus melupakan apapun yang salah yang dia buat. Akhirnya, saya diberkati banyak hal. Dan saya rasakan memang betul. Sampai hari ini, mertua saya itu betul-betul sayang sekali dengan saya. Saya, kamu mau teman-teman? Jadi, saya harus akui ya. Karena papa itu adalah kainisnya Toto. Dia kan sering bilang, waktu saya masih kecil. Bahwa istri itu bisa tuju. Tapi papa mama ini cuma kita saja berdua. Sehingga di dalam pikiran saya tertanam hal-hal yang salah. Karena itu bukan kebenaran firman Tuhan. Kita harus akui hari ini kepada pasangan suami istri. Ini saya kembali pertegas. Pasangan suami istri. Orang tua itu setelah kita jadi suami istri ada berapa? Ada empat. Dan sekali lagi, itu tidak ada perbedaan. Kita harus menghormati mereka dan mengasihi mereka tanpa alasan. Karena apa? Berkat kita itu Allah. Kita adalah Allah yang berketurunan. Cobalah lihat. Allah Abraham, Isaac, Yaakub. Selalu saja dikatakan bahwa itu ada keturunan kedua, ketiga, dan keempat. Selalu saja. Jadi Allah kita itu mengingat. Memang mungkin papa atau mama saya itu mendapat pengajaran yang salah daripada orang tuanya. Tapi bukan berarti kita. Sekali lagi, mereka mungkin dapat pengajaran yang salah. Salah dari orang tuanya. Tapi bukan berarti kita. Kemudian ikut melakukan kesalahan. Kitalah generasi yang membangun satu dasar yang baru. Di atas dasar Kristus. Rekan-rekan tahu tidak? Pada waktu setelah istri saya mengalami pemulihan dengan mama. Dia bersujud. Dia cuci kaki mama saya. Padahal saya sendiri sudah melarang dia untuk pergi ke tempat mama. Karena kejadian itu. Karena tetangga itu saya kan salah satu pengurus RW. Sehingga RW pun memanggil saya ada urusan apa. Tapi saya bersyukur. Istri saya bisa mengampuni dan kemudian pulih hatinya. Karena apa? Pertama yang tadi, karena kasih dari kita, suami. Istri saya mengalami terobosan di situ. Dan yang luar biasa sekali adalah, pada waktu kami pindah ke Bogor. Pada waktu itulah kami kenal dengan Sandy dan Doni. Apa yang terjadi? Orang tua saya pun ikut pindah ke Bogor. Dan kemudian, bukan cuma rumah. Istri saya, saya pilihkan orang tua saya. Bila istri saya, kami beruntung untuk belikan orang tua saya rumah. Itu rumah pertama seumur hidup dari orang tua saya. Dan, tahu enggak, saya akan membelikan sesuatu rumah yang menurut saya sudah cukup dan layak pantas. Istri saya malah membatalkan rumah itu dan memberi rumah yang lebih baik. Sekali lagi saya bilang, bukan cuma rumah. Seluruh perabotan. Seluruh apapun yang jadi kebutuhan dari orang tua saya. Itu dia yang tanggung jawab. Istri saya yang atur. Istri saya yang belikan. Dan saya sampai terkadang-kadang pada saat-saat seperti sekarang ini. Ya, memang dulu waktu saya di Serpong. Kita masih sangat sering bertemu dengan orang tua saya. Dan, sekarang saya tinggal di Lembang. Setiap kali saya ke Serpong. Pasti, hari pertama setelah kami tiba. Pasti, istri saya akan tarik tangan saya. Kemudian, kami pergi ke Bogor untuk bertemu dengan orang tua saya. Ya, bukan saya yang tarik tangan istri saya. Tapi, istri saya yang tarik tangan saya untuk ketemu dengan mama. Karena hari ini kami cuma punya satu orang tua saja. Satu mama saja. Ya, dan itu satu-satunya. Yang lain, yang ketiga orang yang lain itu sudah meninggal. Dan, dari ketiga orang yang meninggal. Semuanya melihat kejadian-kejadian ini. Dan, mama Cynthia yang dulunya Kongfucu. Papa juga Kongfucu yang begitu totok. Bahkan bahasa Indonesia saja tidak bisa jelas. Mereka semua bertobat oleh karena kita, anak-anaknya. Itu membuktikan kasih dan kesatuan yang luar biasa. Sekali lagi. Sekali lagi. Ini sekali lagi. Mari, para pria kasihi istri. Sehingga, dengan kasih itu, dia akan lebih mengasihi lagi orang tua kita. Dan ini saya buktikan. Kadang-kadang saya sendiri sempat terkaget-kaget. Setiap bulan mama sudah dikasih uang. Tapi, setiap kali ke sana, Cynthia selalu kasih lagi. Saya bilang, Mi, itu mama sudah 78, mau 79 tahun. Itu kamu kasih uang sebanyak itu. Dia mau pakai untuk apa? Istri saya bilang, saya tidak mau peduli. Dia mau pakai untuk apa? Saya sudah kasih dia. Dan, itu yang memang bahasa kasih setiap orang berbeda. Kebetulan, karena mama saya, kita dulu hidupnya susah. Jadi, bahasa kasihnya adalah, dia yang penting dia pegang uang. Tapi, dengan kondisi itu, dia sangat, 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 sangat mengasihi istri saya. Bahkan, kalau ada apapun kebutuhan dari adik-adik saya atau apa, biasanya mama tidak kontek saya. Malah, dari belakang dia kontek Cynthia. Sin, itu adikmu begini, begitu. Dan, kadang-kadang saya sering bilang, kenapa mama tidak kontek saya? Tidak, kalau dengan kamu, pasti kamu bilang, tidak usah. Tapi, kalau dengan Cynthia, selalu ada yang dia beri. Kenapa itu bisa terjadi? Kembali. Mari kita suami melakukan kebenaran. Mengasihi istri kita. Itu saja dari saya. Ya, mungkin saya bisa tambahkan, berkat dari orang tua itu luar biasa. Ya, kalau saya dengan suami, setiap kali mau melakukan bisnis apapun, pasti saya datang ke mama untuk didoakan. Ya, anak-anak saya sekarang empat, itu juga sudah pada mulai berbisnis. Saya juga mengajar mereka untuk datang. Ayo, ke rumah. Amah. Ayo, kita nginep di sana. Kamu mau mulai bisnis, harus diturunkan berkat. Kamu sudah didoakan oleh mami sama papi. Tapi, kamu harus didoakan oleh Amah. Dan, saya mau dia umurnya sekarang, mama itu sudah 78 tahun. Ya, saya mau dia merasa, dia berharga. Saya mau dia merasa, dia dibutuhkan. Ya, pada waktu saya, dalam bisnis, dalam usaha, semua berhasil, saya pasti pertama kali, saya datang ke sana. Mah, ini adalah berkat daripada doa, daripada mama. Kalau tanpa doa mama, kami tidak bisa berhasil. Jadi, menurut saya, sampai saat ini pun, kita tidak bisa menuntut orang tua kita untuk berubah. Tetapi, kita lah yang terus berubah, membuka hati, membuka toleransi yang luas. Dan, kita tidak usah membicarakan tentang kejelekan orang tua. Saya rasakan itu, dan saya rasakan itu betul-betul Tuhan memberi saya begitu banyak kemudahan di dalam kehidupan saya. Begitu banyak kelancaran, begitu banyak pintu yang Tuhan bukakan dalam kehidupan saya. Sehingga sungguh, saya menjalani pernikahan saya, menjalani rumah tangga saya dengan begitu ringan. Karena, satu, kami berkomunikasi dengan baik. Suami saya adalah seorang suami yang penuh dengan kasih dengan saya. dan kami sungguh-sungguh bersyukur bagaimana anugerah dan kasih karunia Tuhan itu terus dilimpahkan dalam kehidupan saya. Wow, luar biasa. Luar biasa. Ya, hormat orang tua, maka kita akan berhasil dan berbahagia di bumi ya, Bapak Ibu ya. Tanpa restu orang tua, tanpa kita respect dengan orang tua, pastinya kita tidak akan mengalami kebahagiaan di bumi ini. Sekalipun orang tua kita tidak sempurna ya. Betul. Tapi kita yang harus belajar merendahkan hati melayani orang tua kita ya, menghormati orang tua kita. Itu ya. Saya memang pernah bilang sama suami saya, anak ini kok bingung ya, ada apa. Ya, uang kita cukupkan. Ya, apa-apa tidak ada kekurangan lah. Kalau menurut saya, hubungan saya dengan dia juga sebenarnya baik, kita juga komunikasi baik, hubungan saya dengan suami juga baik, sampai saya bawa dia ke piskolog, segala macam, tidak ada jalan keluar. Intinya, di depan kita, ya mami saya nurut. Di belakang, sudah. Dia, banyak hal yang dia lakukan dengan hal yang tidak benar. Satu.